Pernah terpikir menikah lagi atau menikah dengan orang lain? Ya namanya juga dulu cowok ya ada aja Geger, Raffi Ahmad tiba-tiba ngaku Sempat terpikir nikah lagi Nagita Slavina tak tinggal diam hingga langsung lakukan hal ini pada suaminya Dia mau, mau, mau Karena dulu ya kan teman-teman gue banyak Yang ceweknya udah nikah ada cewek Udah nikah punya istri lagi Di tempat lain Ayu Ting Ting mengaku berat menjadi single parent Berat gak jadi single parent? Kalau lu tanya berat pasti jawabannya berat Gak mungkin enggak ya Kalau jawaban jujur pasti berat Biduk rumah tangga Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina tampak adem ayem Raffi Ahmad rupanya sempat terpikirkan menikah lagi Sontak pengakuan Raffi Ahmad itu pun memancing rasa kesal Nagita Slavina Sebelumnya Raffi Ahmad memang dikenal sebagai sosok selebriti tanah air yang playboy Sampai akhirnya memutuskan menikah dengan Nagita Slavina Gue juga dulu kan playboy Namanya juga beradaptasi dengan pernikahan kan Iya Apa ini jadi ada aturan, jadi ada kesetiaan, ini apa ini kan gitu Ayah dari Raffi Ahmad itu bahkan dulunya kerap diberitakan gonta ganti pacar Raffi Ahmad kemudian sukses mengejutkan publik dengan keputusannya untuk menikahi Nagita Slavina pada 17 Oktober 2014 Rumah tangga keduanya pun makin dilimpahi kebahagiaan dengan kehadiran putra pertama mereka Rafatar Malik Ahmad Bahkan kini Nagita Slavina tengah hamil anak kedua dari Raffi Ahmad Meski kerap umbar kemesraan dan keharmonisan rumah tangganya dengan Nagita Slavina Raffi Ahmad rupanya sempat terpikirkan untuk menikah lagi Hal itu diungkapkan Raffi Ahmad dalam video yang diunggah di saluran Youtube Uya Kuya TV pada Jumat 27 Agustus 2021 Ketika dihipnotis Uya Kuya, Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa ia dulu sempat terpikirkan untuk menikah lagi Pernah terpikir menikah lagi atau dengan orang lain? Tanya Uya Kuya Ya namanya juga dulu cowok ada aja mau gak mau Jawab Raffi Ahmad Raffi Ahmad kemudian menjelaskan bahwa lingkup pergaulannya dululah yang membuatnya terlintas ingin menikah lagi Karena dulu teman-teman gue banyak yang udah nikah punya cewek Udah nikah punya istri lagi Kata Raffi Ahmad Lucunya alih-alih melontarkan cacian atas pengakuan suaminya tersebut Nagita Slavina justru memilih mengerjai Raffi Ahmad Seakan kesal dengan pengakuan Raffi Ahmad yang sempat terpikirkan mendua darinya Nagita Slavina pun dengan jahilnya menjambak kecil rambut Raffi Ahmad Tak hanya rambut jenggot Raffi Ahmad pun juga jadi sasaran jambak Nagita Slavina sebagai bentuk kekesalannya terhadap pengakuan sang suami Sementara itu kehidupan pedangdut Ayu Ting Ting memang kerap menuai kontroversi Sekalipun memiliki banyak prestasi di industri hiburan Namun hujatan dan cercaan tak henti mewarnai perjalanan kehidupan Ayu Ting Ting Seolah tak pernah surut Ayu Ting Ting pun gencar digosipkan dengan isu tak sedap Memiliki banyak haters hal ini agaknya bermula dari gosip Ayu Ting Ting yang dikabarkan pernah menikah siri dengan Raffi Ahmad Sempat memicu perhatian beberapa fans Nagita Slavina turut tak terima dengan gosip tersebut Dianggap merusak dan mengganggu rumah tangga Nagita dan Raffi Ahmad Sampai kini gerak-gerik sang biduan semakin santer disorot Ya hidup sebagai single parent memang tak mudah bagi seorang wanita Hal ini juga diakui Ayu Ting Ting yang kerap dirundung gosip kurang menyenangkan Mengakui hal tersebut Di tayangan Youtube House of Wendy pelantun lagu Alamat Palsu ini mengaku kehidupannya sebagai orang tua tunggal terasa begitu sulit Apalagi ia juga harus menjadi tulang punggung di dalam keluarganya Kalau lu tanya berat pasti berat Gak mungkin enggak ya Karena kalau gue jujur dalam hati gue Gue juga pengen jadi ibu-ibu rumah tangga pada umumnya Ujar Ayu Kalau gue sih sebenarnya jujur dari dalam hati gue Gue tuh pengen sebenarnya kayak ibu-ibu rumah tangga lainnya Tak memungkiri hal ini Ayu Ting Ting pun mengaku ingin hidup tenang layaknya istri Wendy Ayu Natasha Kayak istri lu gitu kayak Ayu bisa di rumah sama anak-anak 24 jam gitu Kayak istri lu gue juga pengen kayak Ayu bisa di rumah sama anak-anak 24 jam ujannya Maksudnya bisa ngurusin anak bener bisa tahu kegiatan dia full Tapi kan kalau gue gak bisa imbuhnya Maksudnya bisa ngurusin anak bener bisa tahu kegiatan dia full Bisa ngeliat lah ya Iya tapi kan kalau gue kan gak bisa Sebagai single parent Ayu Ting Ting mau tak mau harus membagi tubuhnya menjadi seorang ayah sekaligus ibu untuk sang putri Gue harus kerja kayak sebadan gue bapak sebadan gue ibu Jadi makanya gue sebisa mungkin kalau weekend gue libur Karena Senin sampai Jumat gue udah kerja ujarnya Makanya gue sebisa mungkin kalau weekend ya gue libur Karena Senin sampai Jumat gue udah kerja Sudah membagi waktu sedemikian rupa Ayu Ting Ting pun mengakui tak menyangka akan menjalani takdir hidup seperti ini Ya berat sih berat gak gampang Kalau gue nyangka Ya gue gak bakal mau lah Pungkasnya Kurang lebih 8 tahun hidup sebagai janda Ayu Ting Ting juga harus membesarkan putri semata wayangnya seorang diri Menurut pengakuan Ayu Pihak mantan suaminya pun sampai saat ini tak pernah sedikitpun turut andil dalam mengurus sang putri Pihak mantan suaminya Pihak mantan suaminya